Oke, salam hari terlihatlah ini kita di stand Sebagus ya, Kedamatan Nasional bagus Kita coba untuk mereview sapi indukan Nih, kita tampak samping belakang ya Mantap ini Buat indukannya ini, istimewa sekali Meskipun sapi putih, ini tidak kalah cantik Kita sambil nanti, kita cari orangnya ini, mana orangnya ini Ini lagi combor Mantap ini Petindukan Asam bagus Pusat sapi putih yang ada di Situbondo Jadi di sana Ya, emang Meskipun kebanyakan sudah cross Tapi untuk sapi putih, emang pusatnya masih asam bagus Untuk Kabupaten Situbondo Ini jantan ini Ini asam bagus dari kandang capak totok ternyata Orangnya masih ngopi nanti Saya tanya-tanya ajalah Mantul-mantul ini Ini pejantan Wuhh, jangan worry Asam bagus Nah itu Masuk ini Mantap Posturnya panjang ini Kita nanti sambil nanya ke pak totok lah Nah itu Istimewa sekali Dari belakang Dari belakang Yang satu itu Bedinah Calon hindukan Ini pejantan Mantap ini Ini sapinya lagi stress katanya Yang Kata apikannya ini Emang belum Pernah Turun kontes ini Baru kali ini turun kontes Kita nanti tanya-tanya dulu ke pak totok Oke ini Langsung sekarang bersama Pak totok Pak totok Ini Tadi saya sudah sempat review Dua ekor ini Oke Ini masih calon hindukan Calon hindukan Tapi sudah ada Udah bobot Sudah Tiga bulan Oh bobot Tiga bulan Pejantannya itu Umur berapa pak Umur Dua tahun Dua tahun Berarti Ini Ngambilnya dari pedet Iya Semua dari pedet Dari pedet Dari pedet Sampai bulan Kenapa Kok milih Sapi putih pak Dulu itu Ceritanya Kepingin pak Kepingin Iya Karena Rata-rata Di daerah timur itu Semental Sama limusin Saya Coba Untuk Mengembang Biakan Yang PO Atau Brahma PO Atau Brahma Ini Untuk Bibitannya Langsung Ambil Dari Dari Kebumen Kebumen Jadi Ini Bukan Hasil IB Tapi Hasil Terah Dan Ini Pejantan Nanti Saya Kembangkan Jadi Nggak Kawin IB Tapi Akan Kawin Alami Nanti Langsung Kawin Alami Ini Cukup Saya Sangat Salud Dengan Pak Karena Mau Melestarikan Lagi Sapi Putih Di Daerah Timur Terutama Dengan Ras-ras Atau Keturunan Gen Yang Bagus Bagus Ini Pedetnya Ini Juga Betina Kalau Yang Ini Pedet Betinanya Beli Juga Beli Umur 4 Bulan Sekitar 7 Bulan Tentunya Kalau Beli Dari Luar Masalah Nominal Pasti Rada Ngingit Karena Senang Harga Harga Nomor Dua Anggir Lagi Karena Ya Tadi Apa Ya Kayak Panatik Diterah Panatik Diterah Panatik Keturunan Pure Ya Untuk Sapi Di Kandang Pak Tata Sendiri Sapi Putih Hanya Ada Diga Ekor Ini Atau Sebenarnya Sirkulasi Ini Oh Sirkulasi Keluar Masuk Kandang Kandang Kemarin Ada 6 Orang Kandang Ya Sudah Oh Diklari Seperti itulah Siap-siap Pak Toto Hobi tapi ya Yang harus menghasilkan Yang menghasilkan Ini Semoga untuk Cara menindukannya Nanti Bisa Bawa Jalan Setelah Hasil Timbangan Keseluruhan Tadi ya Sepertinya Sepertinya Bisa Naik podium Juga Karena Emang Cantik Orang-orang Kalau sepintas Bilang Kayak Jantan Saya Tadi Sempat P.O Memang Saya Tadi Sempat Lihat Kayak Jantan Masih Inderum Kayak Jantan Tapi Selatak Dekati Ternyata Betina Kayak Jarang Untuk Betina P.O Dia Bunuknya Tinggi Itu Jarang 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 Sekali Ada Ada Bunuknya Tapi Kecil Nanti Mau Saya Cross Betinanya P.O Jantannya Brahman Jadinya Kayak Apa Berarti Yang Ini Asli P.O Dari Sejarahnya Ini Asli P.O Dulu Pejantannya P.O Indukannya P.O Bukannya Jadinya Cantik Mantap Ini Terima kasih Pak Toto Atas Waktunya Sudah Diberi Kesempatan Oke Salam Arif Terlihatan Sekilas Penjelasan Dari Pak Toto Tentang Sabi Sabinya Meskipun Ini Bukan Keturunan Asli Situ Bondo Tapi Pak Toto Bakal Jadi Mempunyai Cita-cita Nanti Turunannya Ini Akan Dihasilkan Di Situ Bondo Mantap Sekali